Assalamualaikum kembali lagi di acil channel 12 jadi hari ini acil mau bikin camilan yang simple cuma 3 bahan dan ini hasilnya luarnya tuh garing dan dalamnya tuh lembut banget jadi teksturnya kurang lebih seperti donat cuma dia agak sedikit basah jadi gimana cara buatnya, ikutin terus videonya ya disini sudah acil siapkan 2 gelas tepung terigu 2 gelas munjung sedikit ya mereknya segitiga biru kemudian 4 sendok makan gula pasir 1 sendok teh ragi instan dan 1 seperempat gelas air biasa ini ukuran gelasnya yang 200 ml jadi totalnya itu airnya 250 ml dan cara buatnya tuh gampang banget ya kita campurkan semua bahan-bahannya gula ragi instan ini tanpa mixer tanpa kocokan pakai sendok pun udah jadi nah ini kita aduk dulu tepung dan gula dan raginya kita aduk rata setelah agak rata kita masukkan airnya ya dan kita aduk lagi semua sampai semua tercampur rata dan mengaduknya pastikan tidak ada tepung lagi yang bergerindil nah bila adonannya sudah rata dan dipastikan tidak ada yang bergerindil kemudian kita diamkan selama 1 jam kita tutup dengan plastik atau tutup seperti ini juga bisa nah ini sudah 1 jam dan sudah terlihat itu lubang-lubang udaranya dan ini tidak perlu diaduk lagi jadi nanti kita membentuknya pakai sendok aja kalau dibentuk kulit dengan tangan kan agak ribet ya jadi kita pakai sendok aja seperti ini seperti kita membuat pentolan bakso nah kemudian kita siapkan minyak secukupnya untuk menggoreng ya tidak usah terlalu banyak secukupnya aja nah cara membentuknya seperti itu tidak perlu terlalu bulat nanti karena dia hasilnya juga mengembang dan agak bulat kalau mau ukurannya lebih kecil jadi sedikit-sedikit aja karena ini agak lebih cepat habis aja adonannya jadi agak sedikit besar-besar karena kan dia mengembang ya dan sambil mencetak sambil dibolak-balik ya diperhatikan supaya tidak gosong dan bila sudah kuning kecoklatan seperti ini bisa kita angkat ya oke ini dia camilannya sudah jadi bisa jadi inspirasi ibu-ibu di rumah untuk membuat camilan buat keluarga yang pastinya ekonomis mudah dan enak banget walaupun bahannya sederhana dan ini kita beri topping gula halus tapi bisa juga diberi apa coklat coklat yang dilelehkan kemudian ditaruh di parutin keju juga enak tapi kita pakai yang simple aja ini pakai gula halus yang ada di rumah ini pasti anak-anak suka banget oke selamat mencoba di rumah ya terima kasih sudah nonton videonya acil sampai berjumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati